Hai nih guys pinuman kita hari ini mau tahu ini apaan ini namanya Kyoto Sunrise gimana cara bikinnya tetap di Little Main nonton ikutin lanjut cobain berangkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ketemu lagi di Little Main guys kali ini Little Main mau bikin Kyoto Sunrise Moktel Moktel Tee yang gampang banget bikinnya dan lu pasti bisa nah ini bisa buat ide lu buat jualan nih guys Oke guys bahan pertama yang kita butuhkan adalah teh di sini gua pakai teh Turki ya guys teh rasa Apple rasa-rasaan gitu Nah kalau untuk lu di rumah lu bisa pakai black tea olong atau green tea nah black itu macem-macem-macem lu bisa yang ada di rumah pakai sariwangi jatiwangi apa wangi nah pokoknya itu dah buat teh itu suka-suka lu hobi-hobi lu gua pakai ini biar keluar rasa buahnya karena kita mau bikin Kyoto Sunrise sip kita pinggirin dulu nah bahan selanjutnya gua pakai sirup Grenadine ya guys 40 mili karena untuk rasa biar agak-agak nganu dah ini enak banget serius bahan selanjutnya gua akan pakai lemon ya guys lemon satu gua peras satu bakal garnish kita berangkat untuk bikinnya sebelum lanjut subscribe dulu dong Ayo manis ya guys sekarang kita buka tehnya lalu kita akan masukkan ya guys ke dalam cangkir ini gue siapin cangkirnya air panas 95 derajat lalu kita akan masukkan ya guys Oke celup-celup nah ukuran air 220 inget 220 panasnya 95 derajat Oke guys udah ngebru nih Oke sekarang kita tiriskan biarin dingin dulu dah ya kita pinggirin dulu dah bangsa empat hari gitu ganti Oke dia udah mulai dingin sekarang gua akan campur dengan lemon ya guys nah lemon ini diangka 50 mili guys ini udah gua peras satu satu biji nih dapat segini 50 mili udah langsung campur aja sip Nah sekarang kita akan persiapkan kapnya ya guys biasa kap kita masukkan batu es batu esnya yang gede-gede batu es Oke guys kita udah isi batu es Nah sekarang kita akan tuangkan sirup granadini ya guys langsung aja kita tuangin guys Oke Nah kenapa gua pakai 40 tak keren aslinya sih di Kyoto Sunrise itu itu sebenarnya cuman pakai 20 mili karena gua berpikir orang Indonesia orang Indonesia tuh suka banget manis ya kan kenapa enggak gua tambahin 20 mili toh nggak nguruh sedikit-sedikit aja gitu Oke lanjut kita tambahin ini Garnisnya kita akan pakai Garnis lemon Oke nah terakhir kita akan tuang tehnya yang udah kita campur dengan lemon nyah gila Oke ya ya Tara Tumpah dilap dulu baru presentasi sip Oke guys Sunrise udah udah jadi nih minuman kita Kyoto Sunrise gampang banget bikinnya ini termasuk mocktail tea yang bisa lu jual nih guys Nah kalau lu bosen nih di rumah lagi ada cara terus lu pengen bikin teh yang dengan rasa berbeda ini bisa jadi salah satu acuannya Oke thank you buat udah nonton jangan lupa like share subscribe little mind biar kita makin semangat bikin video 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 Oke guys thank you ya semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadaa ee